Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah sektor badan layanan umum daerah terus berinovasi dalam optimalisasi penerimaan daerah. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, James Arifin Sianipar, usai rapat kerja dengan SKPD terkait di Gedung DPRD DKI, Rabu 3 Juli 2019. Sebagai leading sector, James mendorong UP Perparkiran di Subprovinsi DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk inventarisasi aset fasilitas sosial dan fasilitas umum yang bersinggungan dengan sejumlah titik lokasi parkir kendaraan bermotor. Salah satu untuk meningkatkan pendapatan itu karena memang dari sisi pendapatan di tahun 2018 yang kemarin dari 118 miliar ada penurunan pendapatan oleh karena adanya pengelolaan langsung oleh BD Pasar. Tapi itu kan namanya seperti itu berarti kinerja daripada UPT Parkir itu kan tidak ada sama sekali. Karena kita lihat masih bisa banyak yang sebenarnya bisa dikelolak sebagai dikelolak oleh UPT Parkir dalam arti percepatan yaitu mengenai pasus-pasum. Pasus-pasum yang sekarang itu yang masih banyak digunakan oleh pribadi-pribadi untuk pengelolaan parkir. Harapan kita ke depan, itu tadi sampaikan harapan kita di ke depan, pasus-pasum yang ada di gelombang-gelombang itu segera diserahkan kepada BD Jakarta sebagai aset agar bisa mereka UPT Parkir itu mengelola biar ada dasar hukumnya gitu loh. Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan.